Pertanian yang saya kenal dari dulu Pertanian kompensional Namun Keadaan sekarang di desa ini Padi seding sering rusak Artinya rusak terus Yang sejak kita pakai Pupuk kimia Rusaknya hancur Trindawan, busuk batan Bahkan busuk jadi akhirnya Hasil agak berkurang Karena pupuk kimia Contoh paling sederhana adalah Ketika diperkenalkan Hancur rumput Keluarga-keluarga tani kemudian Banyak yang memanfaatkan dengan pengetahuan Yang terbatas Untuk meracuni rumput-rumput Yang ada di sekitar rumah mereka Padahal sekitar rumah atau halaman rumah Merupakan tempat anak-anak Bermain berlari sepanjang hari Apa yang terjadi di kampung ini Itu tidak bisa serta-merta Atau tidak bisa diserahkan kepada pihak lain Nah sehingga kemudian Teman-teman Berkesimpulan Untuk membangun sebuah kelompok Membangun sebuah organisasi Yang kemudian diberi nama komunitas Suabina Pedesaan Salasai Tujuan dan fungsi utama KSPS ini adalah Bagaimana pertanian dari konvensional Mengubah menjadi pertanian alami Mulai dari tahun 2013 Saya beralih Dari konvensional ke peternakan alami Ternyata disitu banyak sekali keuntungannya Dan manfaatnya yang saya rasakan Obat-obatan Vaksin Kan tidak ada itu semua Artinya terhapus Kita tahu bahwa Indonesia ini kan makanan pokoknya Atau umumlah Sekalian masih banyak yang lain Itu makanan pokoknya adalah beras atau nasi Nah di dalam pertanian alami Nasi ini menjadi faktor yang utama pula Untuk dikembangkan Karena nasi ini menjadi bahan untuk menumbuhkan Atau memperbanyak apa yang disebut dengan mikroorganisme Atau mikroba Yang nantinya itu bermanfaat bagi Pengembangan atau meningkatkan Keseburan tanah Mimpi besar tentang kesejahteraan Sebenarnya hanya bisa diraih dengan Mengandalkan kekuatan petani Dengan sistem pertanian alami yang mandiri Karena saya rasa Itu pertanian yang seperti ini Ini bagusnya Karena di samping tanah Kepalik bagus Hasil bagus Kemudian dampak kesehatan di masyarakat juga bagus Ya karena tidak ada lagi Artinya kimia-kimia yang kita konsumsi Dan sebentar pada hasilnya Filosofi mikroorganisme ini Sejalan dengan filosofi Atau pesan orang di kampung Salah saya ini Yang mengatakan bahwa Gatang konu adak Sakbara konu guru Pesona konu sandro Bahwa salah saya ini bisa berubah Dan bisa mandiri Itu hanya diperlakukan dengan secara alami Terima kasih telah menonton! Terima kasih.